Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Ada sebuah video viral yang dimana disitu ada Bupati Banjarnegara yang menyindir tentang penglihatan kustul Ini para pemirsa kita harus hati-hati Bahwa video tersebut adalah video lama di tahun 2019 Yang itu beliau sudah meminta maaf kepada komunitas kusturian dan para petinggi-petinggi NU saat itu Dan saya yakin sudah dimaafkan Nah yang perlu kita perhatikan adalah kenapa video ini diviralkan kembali Ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Memecah belah anak bangsa Jangan, sudah kita jangan terpancing Itu video lama dan beliau sudah minta maaf Kalau yang ada punya video permohonan maaf atau minta maafnya beliau Di upload lagi aja Supaya untuk meredam Jangan sampai kita ini sedang menangani fokus menangani pandemi COVID-19 Kemudian ada pihak-pihak yang mencoba untuk memanas-manasi Ngompor-ngompori Jangan sampai Jangan sampai Kalau itu sudah selesai masalahnya Video itu tidak Kalau memang sengaja di upload ulang Ya itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat tercelah menurut saya Karena Berusaha untuk ngompor-ngompori Berusaha untuk memfitnah Memprovokasi Anak bangsa Sama anak bangsa sudah lah Sudah Yang lalu mungkin orang ada kesalahan Sudah dimaafkan Sudah selesai Nah disini memang pentingnya para pemirsa Kita sadar Bahwa di era sekarang Jejak digital itu akan terus ada Makanya perlunya kita Apa ya Hati-hati Dalam Berkomentar Membuat statement Membuat pernyataan Dan disinilah Kita perlu juga Untuk menganalisa Dan mencari Kalau kita dapat sebuah video Ayo kita cari dulu Ini kejadiannya kapan Dalam konteks apa Sudah ada klarifikasinya apa belum Oh ternyata Beliau sudah minta maaf Ya sudah selesai Ya sudah selesai Jangan sampai kemudian ini Diulang lagi Di upload lagi Kedepannya di upload lagi Nanti akhirnya menjadi geger lagi Geger lagi Kita Sampai kapan kita mau seperti ini Para pemirsa Jangan sampai kita terpancing Jangan sampai kita kemudian Ikut Apa ya Sumbu pendek lah Setelahnya Wah langsung Wah Komentar Wah Sampai ngajak-ngajak Ayo Ayo Jangan sudah Ini Kita harus cerdas lah Kalau kita mau nyari Menuangkan waktu Satu atau dua menit Untuk searching Insya Allah kita akan Ketemu jawabannya Ternyata Oh ini video lama Oh ini sudah Beliau sudah minta maaf Ya Dan Mudah-mudahan sudah Dimaafkan juga Dan tidak diulangi lagi Sehingga Pihak-pihak yang Mencoba Untuk Meng Ngompor-ngompori Untuk mengadu domba Kita Insya Allah tidak bisa Karena kita sudah punya Filter yang kuat Yang ini yang perlu kita Bangun Para Filter yang kuat Untuk Apa namanya Menolak Berita-berita Yang Sifatnya adalah Perpecahan Dan Apa namanya Aduh domba Jangan sampai lah Kita sudah Sudah capek di media sosial Dengan Segala macam Yang berbentuk Demikian Kadang-kadang Itu ya Muncul di Whatsapp Keluarga Wah Ini ya Dan Kemarin saya baru Baca beritanya ya Konten-konten Seperti ini Ternyata Meraup Untung yang banyak Dari pembuat Hoax Sengaja dibuat Sengaja Berita menyesatkan Itu sengaja dibuat Dan untungnya besar Sampai 100 jutaan Yang junior-junior Yang mungkin masih baru Itu 15-16 juta Baik itu nanti Yang dapatnya dari adsense Dari traffic ya Diarahkan ke youtube Atau ke situs ya Dan mudah-mudahan Kita bisa memfilter Kita mudah-mudahan Bisa cerdas ya Kalau itu Kita rasa sesuatu Yang mungkin tidak benar Kita tidak usah Forward Teruskan ke yang lain Tidak usah Cukup berhenti di kita Kita hapus Selesai Dan kita harus Betul-betul Apa kita bikin Gerakan anti-hoax ya Atau gerakan Anti-konten Menyesatkan ya Dan Kita harus jujur ya Kalau ada yang seperti ini Langsung Tambah apa Bantahannya share Kita cari bantahannya share Google banyak kok Bantahannya share Share Sehingga Orang yang baca Begitu ada videonya Atau situs yang Mengadu domba Langsung kita buat Klarifikasi di bawahnya Selesai Orang akan bisa membaca Oh nanti itu Hoax ya Yang menjadi masalah adalah Kurangnya literasi kita Orang-orang sepuh Ya orang sudah tua Yang baru megang HP Kenal dengan dunia media sosial Nah ini yang kadang-kadang Ya agak susah Yang disini nih Ya dia yakini Dia merasa bahwa Apa yang ada di Media sosial Apa yang ada di HPnya Itu semua Sudah pasti benar Nah ini yang harus kita pahamkan Kita edukasilah Keluarga kita Terutama mungkin yang tua-tua Ya untuk selalu Jangan Mudah percaya Kepada apa yang ada Di dalam Smartphone kita Ada di dalam Gadget kita Apa yang ada dalam Media sosial Terima kasih para Mirsa Ayo kita sama-sama gotong royong Kita sama-sama Bersatu padu Bersatu Anak sesama anak bangsa Untuk bisa menjadikan Indonesia Lebih hebat lagi Terima kasih Menjadi cerdas Adalah pilihan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih